Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat teknisi semuanya Semoga kita diberi kesehatan Dan diberi rezeki yang melimpah barokah Amin Baik sahabat teknisi Kali ini saya mendapatkan Lemparan servisan dari temannya Ini laptop merek Acer Ini merek Acer ya Teman modelnya Berapa ini ya Aspire E1431 Aspire E1431 Ini kerusakannya Ini sudah dibongkar Sama teman Sama teman yang punya Sudah dibongkar Ini kerusakannya blank putih LCD nya putih Sudah diganti LCD Tetap blank ya Tetap putih Artinya bukan rusak di layar atau di LCD Masalah di motherboard Oke sekarang coba kita Kita tes Tensui Laptopnya hidup Nah dia blank putih Ini Tidak Menampilkan apa-apa Tidak mengeluarkan tulisan Tidak mengeluarkan apa-apa ya Apalagi untuk Masuk ke Windows Pasti tidak bisa ya Oke Kerusakannya seperti ini Sekarang lanjut kita cek Kerusakannya Kerusakan di tampilan Maka kita cek di bagian LVDS nya Socket Flexible Socket Flexible Layarnya Sekarang Coba Saya mau ukur Apakah tegangannya Cukup atau tidak 1,6 Biasanya itu 3V Disini harusnya 3V Tapi Ini 0 Tidak ada Di U1 ya Di Transistor U1 Seharusnya disini 3V Tapi disini 0 Coba kita cek Di seberangnya Ya seberangnya 3V nya ada 3V nya ada ya Seberang Seberang Di kaki Berapa nih Kaki 6 Di kaki 6 Di kaki 6 Seharusnya di kaki 6 ini Memang 3V Dan seharusnya juga Di kaki 1 3V Ya Tapi disini 0 Di kaki 1 nya Sudah bisa dipastikan Transistor ini Bermasalah Jadi Jika kita punya Penggantinya Kita matikan dulu Kita punya penggantinya Bisa kita ganti Transistor ini Tapi jika kita tidak punya Bisa kita jumper Bisa kita jumper Dan kali ini Saya akan coba Untuk Menjumpernya Ini transistor Coba saya zoom Transistor ini Disini ada U1 Sebelum kita Menjumpernya Sebaiknya Ini kita lepas Dulu Transistor ini Kita angkat Kita cabut Bisa juga Kita jumper Tanpa dicabut Tapi sebaiknya Kita cabut Agar dia Lebih awet Oke Akan saya cabut Dulu Transistor ini Terima kasih selamat menikmati dan sekarang tinggal kita jumper sekarang kita jumper ya saya akan menjumper ini dari kaki 1 ke kaki 6 dari titik ini nanti setelah digamper akan saya zoom saya tunjukkan dan saya jumper dulu saya cari dulu kabel jumpernya ini cukup kayaknya untuk jumper kabel kita ambil yang serabutnya kabel yang biasa ok terima kasih selamat menikmati 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 potong sisa kabarnya seperti ini jumper dari kaki 1 ke kaki 6 kita jumper begini dari kaki 1 ke kaki 6 oke sekarang coba lanjut kita tes apakah dia sudah bisa tampil normal atau masih seperti tadi bismillahirrahmanirrahim kita tekan power sudah on ya alhamdulillah sekarang dia sudah bisa tampil tulisan artinya permasalahan di IC ini tadi transistor sehingga 3 polnya tidak menyebrang dari kaki 6 ke kaki 1 oke sahabat cukup sampai disini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video tutorial saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati